dakwah jangan cari musuh bodoh kalian kalau dakwah cari musuh ngapain kau bahas yang berbeda ngapain kau hina Tuhannya orang lebih baik kau urus agamamu, inilah Tuhan saya enggak usah urusi Tuhannya orang ngapain kau cari-cari yang suka menyala-nyalakan ini beda, ini beda, biarkan saja kalau dia sesat, kau tidak tanggung kesesatannya, tapi kalau kau hina sesamamu muslim, kalian menjadi pengkhianat diantara kita ini baru belajar agama dua bulan bu, ini beda enggak ada pada sama nabi kalau gitu jangan kau cari apa pakai maik apa ya ini beda, tidak ada pada sama nabi apa, kau dengar, kau dengar apa maka yang baik silahkan laksanakan apa yang kamu yakini benar tanpa kau hina pendapat orang lain salah satu ciri kesombongan orang punya ilmu dia tidak mau menerima perbedaan pendapat itu ulama sombong itu coba ulama-ulama dulu kita pak saling menghargai bagaimana Imam Safi dengan Imam Ahmad kata Imam Ahmad beginilah pendapat saya bisa jadi Imam Safi yang benar kata Imam saya inilah pendapat saya bisa jadi Imam Ahmad yang benar kita baru belajar agama hanya karena enggak pakai jenggot orang kau tidak akui ah, dia bukan Ustaz Sunnah saya dibilang itu bukan Ustaz Sunnah karena enggak ada jenggotku mau dia apa kalau tidak mau tumbuh dakwah belajarlah saling menghormati kalau ada orang pencerama kasar mulutnya memaki-maki aja kerjanya apalagi sampai menyebarkan kebencian dan fitnah belajar kembali debab adab puncak dari semua ilmu adalah adab biar kau kuasai Quran tapi kau mecah belah tidak ada gunanya Rasulullah pernah ditanya ya Muhammad untuk apa kau diutus kebuka bumi ini mencerdaskan kehidupan bangsa bukan itu saja tapi apa memperbaiki ahlak manusia terima kasih